Intro Erina Gudono sebut K.S. Sang Pangarep mulai rajin latihan pidato tiap hari Intro Erina Gudono, istri dari K.S. Sang Pangarep, akhirnya memberikan pengakuan mengejutkan terkait perubahan yang terjadi pada sang suami setelah menikah Intro Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah ketertarikan K.S. Sang dengan dunia politik, meskipun sebelumnya ia tidak pernah menunjukkan minat tersebut Intro Pernyataan tegas Erina Gudono membuat K.S. Sang Pangarep merasa sedikit terkejut Namun, sikap sang suami justru memicu Erina untuk lebih bersemangat dalam mengungkapkan keterlibatan K.S. Sang dalam dunia politik Meskipun demikian, Erina Gudono tetap mendukung K.S. Sang selama ia memilih jalan yang positif Namun, ia memberikan satu syarat jika ingin mendukung suaminya dalam terjun ke dunia politik, yaitu terkait dengan masalah keuangan Lebih lanjut, Erina Gudono juga mengungkapkan bahwa K.S. Sang Pangarep Telah menunjukkan sikap dan penampilan yang pantas sebagai seorang pemimpin daerah Mulai dari mengenakan peci hingga rajin berlatih pidato Perubahan yang dialami oleh K.S. Sang Pangarep dalam minatnya terhadap politik serta kesungguhannya dalam berlatih pidato Menimbulkan spekulasi tentang kemungkinan keterlibatannya di dunia politik di masa depan Dukungan Erina Gudono yang tulus dan syaratnya terkait keuangan menunjukkan adanya komitmen dalam mendukung suami tercintanya Apakah hal ini akan menjadi langkah awal bagi K.S. Sang dalam karir politiknya, hanya waktu yang akan menjawab Publik pun semakin penasaran dengan langkah politik yang akan diambil oleh K.S. Sang, seorang putra sulung dari Presiden Joko Widodo Semoga keputusan K.S. Sang membawa dampak positif dan kontribusi yang baik bagi masyarakat Terus ikuti perkembangan terbaru seputar perjalanan K.S. Sang Pangarep dalam dunia politik melalui subscribe Omah Katong TV Dan jangan lewatkan informasi menarik lainnya yang akan dihadirkan dalam konten-konten berikutnya Sekian informasi terkini dan semoga bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatian Terima kasih atas perhatian